Assalamualaikum, halo semuanya selamat datang kembali di channel youtube saya di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara memunculkan recent folder di windows 10 ataupun 11 oke, yang dimaksud recent folder yaitu ketika kita membuka folder terakhir maka akan muncul di bagian yaitu file explorer seperti ini, kemudian silahkan kalian klik kanan nantinya recent foldernya yaitu akan muncul dan kalian bisa pin atau mempertahankan di bagian atas file explorer namun disini tidak aktif cara mengaktifkannya sangat mudah sekali silahkan kalian pilih file explorer namun jika belum ada silahkan kalian ketikan saja explorer seperti ini ini dia, silahkan kalian pilih kemudian pilih menu file kemudian pilih change folder and search option kemudian silahkan kalian yaitu aktifkan pada menu privacy kemudian beri checklist yaitu so frequently user folder in quick access silahkan kalian aktifkan kemudian disini silahkan kalian dan ubah saja di this pc jika sudah pilih ok kemudian kita coba buka file misalnya file pdf seperti ini kita harus membuka file nya terlebih dahulu agar nantinya untuk history foldernya terekam di recent foldernya jika sudah membuka silahkan kalian tutup kembali kita close dan silahkan kalian klik kanan yaitu di file explorer kalau enggak kalian bisa juga yaitu tekan tombol windows kemudian tekan tombol e seperti ini ya kemudian klik kanan maka akan muncul yaitu history folder terakhir kita buka yaitu picture kemudian silahkan kalian lakukan pilih pintu this list maka dia akan tetap muncul di deretan pin seperti ini cara ini memudahkan kalian jika menaruh file berada di bagian folder yang begitu dalam atau banyak membuka file folder jadi meningkat waktu untuk kalian mengaksesnya oke demikian tutorial kali ini jika video ini bermanfaat buat kalian silahkan kalian like dan jangan lupa untuk subscribe dan sekiri wassalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax